Hukuman Surgawi Meskipun dia belum melihat awan kesusahan, Huangpu Ushuang dapat membuat penilaian secara akurat setelah merasakan aura kehancuran yang mengerikan. Namun, semuanya masih terlambat. Ini karena dia terlalu dekat dengan Feng Hao. Ketika hukuman Surgawi turun, posisinya sudah terkunci. Segera, jejak kegelapan melintas di wajahnya. Meskipun hukuman Surgawi tidak berakibat fatal baginya, itu tetap tidak mudah. Gemuruh Dalam sekejap, awan gelap melonjak di atas keduanya, hampir mengembun menjadi bentuk padat. Busur petir putih terus berkelap-kelip di dalam awan. Pemandangan yang agak mengerikan menyelimuti mereka berdua. Aura kehancuran yang tak ada habisnya mengalir dari dalam seolah ingin menghancurkan mereka berdua. Pada saat yang sama, Feng Hao membuka matanya. Ditekan oleh aura kehancuran, emosi kekerasan muncul di hatinya, membuatnya merasakan keinginan untuk menghancurkan dunia ini. Mata macam apa itu? Warnanya benar-benar merah tua dan sama sekali tidak memiliki cahaya. Itu seperti lautan darah yang bergolak dan dipenuhi dengan segala macam emosi negatif, menyebabkan Huang Fu Shuang tidak bisa menahan rasa dingin di punggungnya. Mata merah tua itu terlalu invasif. Dia mempunyai ilusi bahwa dia telah ditelanjangi, tanpa ada rahasia yang terungkap di depan mata itu. Dia tidak terbiasa dengan hal itu. Dia tidak mengerti apa sebenarnya yang membuat Feng Hao tampak seperti orang yang berbeda. Pada saat ini, dia pastinya adalah iblis. Mata merahnya dipenuhi hasrat dan dorongan hati, membuatnya ingin melarikan diri tak terkendali. Huang Fu Shuang tercengang dengan pemikiran ini. Dia tidak mengerti mengapa dia merasa takut terhadap Feng Hao dari lubuk hatinya. Secara logika, meskipun Feng Hao berhasil mengatasi kesengsaraan surgawi dan mencapai puncak alam suci, seharusnya dia tidak bisa menjadi tandingannya. Apalagi sebelumnya sudah berkembang ke tahap seperti itu. Bukankah orang ini juga tidak berani mengambil langkah terakhir? Saya telah membuat terobosan. Kesadaran Feng Hao yang tersisa masih berjuang. Melihat Huang Fu Shuang juga diselimuti oleh hukuman surgawi, ia justru merasakan kepuasan karena membalas dendam. Melayani Anda dengan benar. Namun, dia hanya melirik Huang Fu Shuang. Wajahnya yang seperti malaikat dan sosoknya yang seperti iblis menyebabkan dia tanpa sadar menghirup udara dingin. Api jahat yang kuat muncul dari lubuk hatinya dan menenggelamkan pikirannya. Ada suara gila di dalam hatinya yang mendesaknya untuk menekan kecantikan tiada taraf di hadapannya. Dalam sekejap, mata merah aslinya menjadi lebih merah, dan bahkan sedikit ungu. Adapun Feng Hao, dia tidak bisa menahan nafas. Seteguk besar udara panas dimuntahkan, dan lubang hidungnya hampir mengeluarkan asap. Perasaan ini seperti tubuhnya terbakar, mendesaknya untuk memadamkan api di tubuhnya. Tidak, kamu tidak bisa. Alam bawah sadarnya memberitahu Feng Hao bahwa dia tidak bisa melakukan ini. Kalau tidak, dia akan mengecewakan istri tercintanya di rumah. Dia memaksakan dirinya untuk tidak melihat sosok anggun itu dan berusaha keras untuk tidak memikirkan wajah cantik itu. Apakah menurutmu menarik hukuman surgawi akan menghentikanku membunuhmu? Melihat Feng Hao memalingkan wajahnya dan tidak berani menatapnya, sedikit ketidaknyamanan di hati Huang Fu Wu Shuang langsung menghilang. Mata indahnya sedikit menyipit saat kilatan tajam berkedip di dalamnya. Biar ku beritahu, ini hanya akan membuat kematianmu semakin menyedihkan. Gemuruh. Segera, aura agung keluar dari tubuh Huang Fu Wu Shuang dan menyapu ke segala arah. Lingkaran cahaya lima warna yang cemerlang berdesir di sekelilingnya, membuatnya tampak seperti Dewi yang turun dari surga. Tekanan tak berujung dari auranya yang menindas menyebabkan ruang di sekitarnya memancarkan gelombang dentuman sonic yang menakutkan. Pergi ke neraka. Jejak perjuangan muncul di matanya. Pada akhirnya, pita lima warna mengembun di tangannya. Saat tangannya yang seperti batu giyok menari, pita itu dilemparkan ke dada Feng Hao. Pertumbuhan Feng Hao terlalu cepat. Dia tidak tahu apakah dia akan tetap menjadi lawannya saat mereka bertemu berikutnya. Di alam bawah sadarnya, dipadukan dengan identitasnya, dia sama sekali tidak akan membiarkan seseorang yang telah menghujatnya hidup di dunia ini. Dia tidak bergerak hari ini, tapi akan sulit mengatakannya lain kali. Bang. Feng Hao, yang dalam keadaan mengamuk dan kacau, tidak memperhatikan pita itu sama sekali. Dalam sekejap, dia langsung dipukul di bagian dada, dan seluruh tubuhnya terlempar. Dadanya sepertinya benar-benar ambruk, memperlihatkan tulang putihnya yang mengerikan saat darah segar mengalir keluar seperti genangan air. Off. Setelah meluncur di tanah belasan meter jauhnya, sosok Feng Hao tiba-tiba berhenti. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Rasa sakit yang luar biasa datang dari dadanya, membangunkannya. Segera, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Saat ini, dadanya pasti mengalami luka berat. Dia diserang tanpa pertahanan sedikitpun. Jika bukan karena tubuh fisik tertingginya, serangan ini pasti akan menyebabkan tubuhnya meledak jika itu adalah orang lain. Wanita tak berperasaan. Pada saat ini, Feng Hao, yang sudah dipenuhi aura jahat, merasa semakin kejam terhadap tindakan Huang Fu Hu Shuang karena cederanya. Cahaya merah menyala di matanya, dan dia tidak lagi menekan hasrat utama di dalam hatinya. Kamu yang meminta ini. Melihat bahwa Feng Hao belum mati, dan sekali lagi memanjat seperti orang normal, dan dadanya yang amruk juga pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, Huang Fu Hu Shuang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut sekali lagi. Kemudian, cahaya sedingin es melintas di matanya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melemparkan pita lima warna di tangannya ke Feng Hao lagi. Gemuruh. Feng Hao, yang seluruh tubuhnya dipenuhi aura kejam, dengan panik mulai mengedarkan seni berkembang. Seketika, pusaran bela diri ilusi sepertinya telah terbuka. Energi berwarna abu-abu melonjak seperti tsunami, membentuk sekelompok aura keabu-abuan seperti api di tubuhnya. Segera, ruang di sekitarnya ditekan hingga mengeluarkan ledakan yang tak tertahankan. Ledakan. Pita itu bertabrakan dengan keras dengan kepalan tangan yang diselimuti api ke abu-abuan. Segera, ledakan yang memekatkan telinga terjadi. Angin kencang melesat keluar dan Feng Hao juga terpaksa mundur dua langkah besar. Terbukti, bahkan pada saat ini, Huang Fu Wushuang masih memiliki keuntungan besar, dan Feng Hao masih bukan tandingannya. Mengaum. 1742. Turunnya hukuman surgawi secara tiba-tiba dirasakan oleh sebagian besar orang di istana, tetapi tidak ada seorang pun yang menuju ke arah itu. Sebaliknya, mereka takut tidak dapat menghindarinya tepat waktu. Bukankah menjalani hukuman surgawi di sini adalah sebuah lelucon. Sekalipun seseorang bisa bertahan hidup, pada akhirnya mereka mungkin akan mati di tangan orang lain atau di bawah cakar neterspirit. Itu tidak bijaksana. Oleh karena itu, meskipun beberapa orang melihat sekeliling, tidak ada seorang pun yang penasaran untuk melihat siapa yang menjalani hukuman surgawi. Bang, bang, bang. Serangkaian suara keras terdengar di koridor. Pada saat yang sama, Feng Hao berulang kali dikirim terbang oleh dua pita warna-warni. Pakaiannya sudah compang kemping, dan yang tersisa hanyalah sepasang celana dalam. Tanah berlumuran darah yang dia keluarkan. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Namun, meskipun dia kadang-kadang meludahkan darah, dia langsung menjadi penuh semangat. Seperti binatang buas, matanya merah saat dia menerkam ke depan lagi dan lagi. Sepertinya dia tidak akan berhenti sampai tujuannya tercapai. Saat ini, Huangfu Wushuang seperti peri yang memegang pelangi. Dia terus-menerus melambaikan tangannya, dan kedua pita itu seperti ular lincah yang secara akurat mendarat di tubuh Feng Hao setiap saat. Namun, ketika dia melihat Feng Hao, yang seperti kecoa yang tidak bisa dibunuh, dia agak takut, dan dia bahkan merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Apakah dia benar-benar manusia? Dia merasa itu tidak nyata. Feng Hao dihadapannya bukan lagi orang yang halus dan lemah yang bisa dia intimidasi sesuka hati. Sebaliknya, dia adalah binatang buas yang hanya memiliki keinginan primitif. Meskipun dia tidak berpengalaman, dia bisa memahami warna merah tua di mata Feng Hao. Dia merasa malu sekaligus marah, dan tanpa sadar tangannya bergerak lebih cepat. Huang Fu Wushuang hanya bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika dia ditangkap oleh pria ini. Dia merasa Feng Hao saat ini benar-benar berbeda dari terakhir kali mereka bertemu. Namun, saat dia mengayunkan pitanya, awan kesengsaraan di atasnya telah mengembun dan terbentuk. Setelah itu, pilar petir turun seperti hujan, semuanya turun menuju kepalanya. Boom-boom-boom. Pada jarak satu meter dari kepalanya, lingkaran cahaya lima warna itu tampak memiliki substansi karena mampu menahan banyak pilar petir. Segera, gelombang suara ledakan yang menusuk telinga terdengar. Angin kencang bertiup dan mendatangkan malapetaka ke segala arah seperti topan. Di sisi lain, Feng Hao seperti binatang buas yang hanya memiliki keinginan primitif yang tersisa. Dia mengandalkan fisiknya untuk menolak hukuman surgawi. Pilar petir menghantam kepala dan tubuhnya, segera mengeluarkan gelombang suara dentang logam. Namun, mereka hanya sedikit memperlambatnya dan tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan padanya. Pada saat ini, Feng Hao telah menembus ke puncak tingkat Sain. Dia memiliki tubuh fisik tertinggi dan teknik penyegelan iblis tertinggi, yang telah mencapai 90%. Fisiknya cukup kuat untuk mencapai puncak Sain level-Sain level. Ini hanyalah hukuman surgawi tingkat pertama, jadi tentu saja tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Namun anehnya, tubuhnya seperti lubang hitam. Tidak semua pilar petir yang menghantam tubuhnya dan busur petir yang menyebar sembarangan tersebar di sekelilingnya. Sebaliknya, sebagian besar diserap ke dalam tubuhnya. Hasilnya, ada ratusan busur petir yang berkelap-kelip di dalam aura abu-abu di sekelilingnya, membuatnya tampak semakin perkasa dan luar biasa. Dia benar-benar tampak seperti iblis ganas yang keluar dari neraka. Melihat Feng Hao, yang masih hidup seperti harimau di bawah pemboman hukuman surgawi, Huangfu Wushuang tiba-tiba merasa sedikit terdiam. Orang ini benar-benar monster. Bahkan dia, yang menderita hukuman surgawi, berada di bawah banyak tekanan. Hal ini terlihat dari fakta bahwa kecepatan serangannya melambat. Terlebih lagi, kekuatan serangannya telah sedikit melemah. Lagi pula, dia harus mengalihkan perhatiannya ke skill pertahanan bawaannya. Tapi orang ini langsung menahan hukuman surgawi. Dia tidak tahu apakah itu ilusi, tapi dia terus merasa bahwa energi hukuman surgawi telah dimakan oleh tubuh Feng Hao. Namun setelah berpikir sejenak, Huangfu Wushuang dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menyangkalnya. Lelucon yang luar biasa, energi hukuman surgawi adalah kehendak dunia yang merusak. Itu bisa menghancurkan apapun di dunia. Bagaimana tubuh manusia bisa menanggungnya? Dia lebih suka percaya bahwa itu hanyalah ilusi. Kalau tidak, itu akan menjadi terlalu menakutkan. Dia bahkan tidak berani berpikir ke arah itu. Dalam keadaan seperti itu, ketika hukuman surgawi terus turun dan meningkat, situasinya segera berbalik. Feng Hao seperti dewa iblis di tengah badai petir. Ukulan biasa darinya sudah cukup untuk menghancurkan pita yang dilemparkan oleh Huangfu Wushuang, dan itu sedemikian rupa sehingga sosoknya bahkan tidak terhuyung. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh Huangfu Wushuang. Setiap kali Feng Hao menjalani hukuman surgawi, dia pada dasarnya akan menggunakannya untuk meredam tubuhnya. Pada akhirnya, dia bahkan akan dengan panik melahap naga petir dan memenjarakannya di dalam tubuhnya untuk memberinya makan. Oleh karena itu, kerusakan akibat hukuman surgawi telah sangat berkurang. Sedemikian rupa sehingga dia bahkan bisa menolak hukuman surgawi di bawah tingkat ketujuh dengan fisiknya. Bagaimanapun, masih ada naga petir yang terkondensasi dari hukuman surgawi tingkat ketujuh di tubuhnya. Oleh karena itu, dengan bantuan hukuman surgawi, kekuatan Feng Hao secara bertahap setara dengan Huangfu Wushuang, dan dia bahkan mulai mendekatinya perlahan. Wajah cantik Huangfu Wushuang menjadi pucat saat melihat ini. Dia menggigit bibir bawahnya dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Ini sungguh bertentangan dengan akal sehat. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkan terlalu banyak alasan di baliknya. Sebab, Feng Hao hanya berjarak 10 meter darinya. Jika dia mendekatinya dan menangkapnya, maka dia bergidik memikirkan hal itu. Pada saat yang sama, dia tersenyum pahit di dalam hatinya. Situasinya telah terbalik dengan cara yang aneh. Ledakan, ledakan, ledakan. Pilar petir yang seperti hujan terus-menerus jatuh pada lingkaran cahaya lima warna di atas kepalanya, menyebabkan lingkaran cahaya yang awalnya menyelaukan menjadi semakin redup. Kadang-kadang, retakan bahkan muncul di lingkaran cahaya, dan hampir runtuh. Tekanan yang semakin berat di atas kepalanya memberitahunya bahwa dia harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapi hukuman surgawi, dan bukan orang di depannya. Oleh karena itu, dia memilih mundur. Melihatnya seperti ini, sudut mulut Feng Hao membentuk senyuman yang sangat invasif dan menyihir. Dia mempercepat langkahnya dan mengejarnya seperti harimau ganas yang berburu makan malam. Tindakannya langsung membuat wajah Huang Fu Hu Shuang menjadi gelap. Kepanikan muncul di matanya. Baru pada saat inilah dia mengungkapkan penampilan seorang gadis kecil yang khawatir. 1743 Gemuruh Ledakan yang memekakan telinga terdengar di koridor. Dinding di sekelilingnya yang sepertinya terbuat dari batu terus-menerus memancarkan sinar cemerlang, menahan kehancuran energi di sekitarnya. Mereka masih utuh, selamat dari serangan itu. Terlihat jelas bahwa istana ini pernah mendapat berkah dari sosok sakti yang setidaknya berada di alam dewa. Kalau tidak, itu sudah lama menjadi reruntuhan di bawah kekuatan hukuman surgawi. Pada saat ini, situasi di bawah hukuman surgawi telah mengalami perubahan besar. Pada saat ini, pilar ketujuh hukuman surgawi telah turun. Huang Fu Hu Shuang tidak bisa mengalihkan perhatiannya untuk menyerang Feng Hao lagi. Dia saat ini menolak hukuman surgawi dengan sekuat tenaga. Dia berjalan dengan susah payah di bawah badai petir. Wajahnya yang awalnya tenang kini dipenuhi kecemasan dan kepanikan. Bahkan ada sedikit kesedihan di matanya. Dia adalah Huang Fu Hu Shuang, putri sejati dari dunia penglai yang sombong di surga. Sejak fisiknya diuji saat lahir, identitas dan posisinya selalu tinggi. Semua orang memperlakukannya seperti seorang dewi. Bahkan para sesepuh pasukan pun bersikap sopan padanya, memperlakukannya sebagai harta karun tertinggi. Bisa dibilang dia takut lumer di mulut dan takut jatuh di tangan. Tidak ada seorang pun yang berani menentang keinginannya. Tapi sekarang, dia jatuh ke kondisi seperti itu. Hal ini membuatnya merasa terhina dan marah. Di saat yang sama, dia juga takut dengan apa yang akan terjadi. Ini adalah wilayah hukuman surgawi. Orang luar akan menghindarinya, dan bahkan lebih mustahil bagi mereka untuk menerobos masuk ke wilayah hukuman surgawi untuk menyelamatkannya. Pada saat ini, jejak penyesalan muncul di hati Huang Fu Shuang. Dia merasa seharusnya dia tidak memprovokasi monster ini. Mungkin itu karena dia tidak pasrah dengan nasibnya di istana abadi, tapi itu lebih karena orang ini telah mencemarkannya. Meskipun dia tidak menodai kepolosannya, dia telah mengambil barang-barang paling pribadinya. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditoleransi oleh Huang Fu Shuang yang sombong. Sederhananya, dia sebenarnya takut Feng Hao akan menyebarkan masalah ini. Pada saat itu, bukankah reputasinya akan hancur total? Oleh karena itu, Huang Fu Shuang secara tidak sadar ingin menghilangkan bahaya tersembunyi ini, dan dia bahkan membuat rencana yang detail. Namun, dia tidak menyangka bahwa rencana mendetail ini akan menyebabkan dia jatuh ke dalam situasi tanpa harapan. Aku tidak akan membiarkan siapapun mencemariku. Ketika dia mendengar suara terengah-engah datang dari belakangnya, pandangan penuh tekad melintas di mata Huang Fu Shuang. Upil matanya langsung tertutup lapisan lima warna, seolah-olah itu adalah dua permata lima warna. Namun, di bawah lima warna ini, terdapat elemen kejam dan tidak stabil yang sama berbahayanya dengan gunung berapi yang akan meletus. Mengaum. Feng Hao meraum marah. Matanya merah padam saat dia menginjak tanah dengan kuat, dan dia menahan badai petir yang menutupi langit saat dia melonjak seperti keraroh dan menerkam langsung ke arah Huang Fu Shuang. Huang Fu Shuang, yang berada di bawah serangan kekerasan Tian Fa, tidak bisa mengelak sama sekali. Dia terperangkap dalam pelukan Tian Fa, dan keduanya berguling bersama. Sentuhan lembut dan aroma unik seorang wanita langsung memenuhi pikiran Feng Hao. Pada saat ini, dia dapat melihat dengan jelas Huang Fu Shuang yang terbaring di bawahnya. Ciri-ciri cantik Huang Fu Shuang yang tiada taraf, bulu matanya yang melengkung dan ramping, serta mulut kecil berwarna merah jambu yang sedikit membuka dan menutup. Semua ini sepertinya mengundangnya secara diam-diam. Apalagi payudaranya yang mengjulang tinggi, kelembutan yang menempel erat di tubuhnya membuat nafasnya menjadi jauh lebih berat. Udara putih panas mengalir keluar dari lubang hidungnya. Tampaknya karena naluri, tangan Feng Hao langsung menutupi kedua gumpalan lembut itu. Terlebih lagi, dia secara tidak sadar meremasnya. Dorongan yang lahir dari lubuk hatinya agak lega karena hal ini. Segera, rangan puas keluar dari dalam tenggorokannya. Setelah itu, tangannya mulai menjelajahi tubuh Huang Fu Fu Shuang, terus-menerus menyentuh area sensitif di tubuhnya. Pinggangnya yang ramping dan kakinya yang cantik dan ramping semuanya berada dalam jangkauan tangannya. Perlahan, gaun putih di tubuhnya terkoyak sepenuhnya oleh tangan Feng Hao. Segera, sebagian besar kulit seputih salju yang mempesona terlihat di tatapan binatang Feng Hao. Hal ini menyebabkan Huang Fu Fu Shuang, yang awalnya memiliki ekspresi tegas, tersipu malu. Dia menutup matanya, tidak berani menatap lurus ke arahnya. Bulu matanya yang panjang dan ramping terus bergetar, menunjukkan keadaan pikirannya yang gelisah saat ini. Namun meski begitu, Feng Hao tampaknya tidak puas. Mata merahnya langsung tertuju pada mulut kecil yang terus-menerus membuka dan menutup. Tanpa ragu sedikit pun, dia menundukkan kepalanya dan mencium kedua bibir berkilau itu dengan ganas. Bibir halus Huang Fu Fu Shuang tidak hanya tidak sedingin es, bahkan membawa sedikit rasa panas. Mereka sangat memikat dan harum sampai-sampai orang ingin menggigitnya. Setelah menciumnya, Feng Hao praktis memeluk separuh tubuhnya dalam pelukannya. Tindakannya sangat terampil dan ekspresinya tergila-gila. Namun, itu agak kasar, seolah dia sedang menikmati mangsanya. Dia dengan gila-gilaan menghisap dan mengaduk lidahnya yang harum, terus-menerus menyerap mata air yang harum. Boom-boom-boom. Dia tidak tergila-gila lama-lama, karena dua hukuman surgawi mengalir ke punggungnya pada saat yang sama, secara langsung menyebabkan punggungnya berlumuran darah. Terbukti, hukuman surgawi ke-8 telah tiba. Rasa sakit yang hebat menyebabkan Feng Hao terbangun. Di saat yang sama, tubuh keduanya menjadi semakin intim, dan bisa dikatakan tidak ada celah di antara mereka. Iya. Itu juga merupakan untayan kesadaran yang disebabkan oleh rasa sakit yang dirasakan Feng Hao. Ada energi yang sangat dahsyat yang melonjak di dalam tubuh Huang Fu Hushuang, seperti bom yang akan meledak. Ayo mati bersama. Huang Fu Hushuang membuka matanya dan menatap wajah yang ada tepat di depannya. Senyum cemerlang muncul di wajahnya yang cantik tiada taraf, dan dia tampak sangat bahagia. Penghancuran diri Feng Hao tiba-tiba menyadari, dan dia langsung berkeringat dingin. Mengandalkan kesadaran yang disebabkan oleh rasa sakit, dia berjuang untuk meninggalkan tubuh Huang Fu Hushuang dan berguling ke samping. Kemudian, dia bahkan menanggung hukuman surgawi dan berjalan menuju kedalaman koridor tanpa menoleh ke belakang. Huang Fu Hushuang bukan sembarang orang. Energi ilahi di dalam tubuhnya benar-benar kuat, dan tingkat kultivasinya bahkan lebih tinggi daripada miliknya. Jika dia menghancurkan dirinya sendiri, dan dia terlalu dekat, hampir tidak ada kemungkinan dia selamat. 1744 Petir yang mengerikan berkedip-kedip di atas kepalanya saat awan gelap melonjak. Aura menakutkan menyebar kekejauhan, menyebabkan Feng Hao tidak berani berhenti sama sekali saat dia menyerang ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat. Adapun Huang Fu Hushuang, dia tidak punya waktu untuk mengkhawatirkannya. Dia tidak pernah menyangka wanita gila itu akan memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Sekitar 10 menit kemudian, ketika dia tidak bisa lagi merasakan aura Huang Fu Hushuang, Feng Hao menerobos masuk ke dalam kamar batu. Ada sekelompok Roh Yin di dalam. Ketika mereka melihat seseorang menerobos masuk, mata dingin mereka berbinar, dipenuhi rasa dingin dan kejam. Namun, aura destruktif yang menyertainya menyebabkan Roh Yin ini mengungkapkan ekspresi ketakutan yang mirip manusia. Mereka mengangkat kepala dan melihat awan kesengsaraan yang melayang di atas kepala mereka saat mereka melolong sedih. Gemuruh. Petir yang tak berujung menghujani, memenuhi seluruh itu adalah lautan petir. Roh Yin berjuang di dalam, namun segera dihancurkan oleh petir. Setelah beberapa saat, hanya Feng Hao yang tersisa di dalam. Dia bertahan dengan kuat, dan seluruh tubuhnya dipenuhi luka yang mengerikan. Darah segar mengalir keluar seperti genangan. Pada saat ini, itu sudah merupakan hukuman surgawi ke-8. Setiap serangan meninggalkan bekas luka yang dalam di tubuhnya, menyebabkan dagingnya berlumuran darah. Itu adalah pemandangan yang menyedihkan. Namun, karena rasa sakit yang luar biasa, pikiran Feng Hao masih dalam keadaan jernih. Dia dapat dengan jelas menilai situasinya saat ini. Tidak diragukan lagi, pada saat ini, kekurangannya belum hilang. Bahkan dalam situasi seperti ini, api jahat yang tak ada habisnya terus melonjak keluar dari lubuk hatinya, melahap kesadarannya, seolah ingin menyeretnya ke jurang maut. Berengsek. Merasakan darah di tubuhnya mendidih, Feng Hao tidak bisa menahan kutukan dalam hati. Huang Fu Wushuang memang orang yang kejam. Untuk mencegah dia menodai kepolosannya, dia sebenarnya memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri untuk menjatuhkannya bersamanya. Jika bukan karena hukuman surgawi yang membangunkannya, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati. Wanita gila. Pilar petir yang tak berujung terus-menerus menghujani, menyebabkan sosok Feng Hao bergoyang saat luka di tubuhnya meningkat dengan cepat. Namun, setelah ramuan abadi Senong dalam panduan pengobatan Senong mengeluarkan khasiat obatnya, luka di tubuhnya mulai sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Sama seperti itu, di bawah murka hukuman surgawi, dia terus-menerus terluka dan terus-menerus disembuhkan. Siklus itu berlanjut. Ini adalah teror dari tubuh fisik tertinggi. Bahkan hukuman surgawi dapat dilawan dengan tubuh fisiknya. Jika itu adalah orang lain, bahkan senjata suci pun akan hancur berkeping-keping oleh hukuman surgawi. Dapat dilihat bahwa ketangguhan tubuh Feng Hao telah melampaui senjata suci. Mengaum. Setelah beberapa saat, Feng Hao berhasil mengatur nafas setelah dibombardir oleh hukuman surgawi. Matanya merah padam saat dia terus terengah-engah. Seperti binatang buas yang gila, dia menginjakan kakinya ke tanah dan melompat tinggi ke udara, langsung menyerbu ke dalam awan kesusahan. Dengan panik mengedarkan seni berkembang, energi hukuman surgawi yang tampaknya tak ada habisnya dengan cepat melonjak ke dalam tubuhnya sebelum dilahap olehnya. Cici. Sambaran petir muncul di dalam awan gelap dan dengan cepat menyerang dari segala arah. Semuanya mengenai tubuh Feng Hao, menyebabkan tubuhnya langsung berlumuran darah. Luka mengerikan muncul di lengan, dada, dan punggungnya. Sebelum Feng Hao bisa bereaksi, semburan petir menyelaukan lainnya muncul dan mendarat dengan keras di tubuhnya, langsung menjatuhkannya dari awan kesengsaraan. Dia mendarat dengan keras di tanah dan batuk setegup darah. Sangat menyedihkan. Tentu saja, dia melakukan ini dengan sengaja. Api jahat di tubuhnya terus melonjak, melahap kesadarannya. Jika dia ingin tetap terjaga, dia harus menahan rasa sakitnya. Oleh karena itu, dia melompat lagi dan lagi, menyerbu ke dalam awan kesengsaraan, hanya untuk disambar oleh pilar petir hingga seluruh tubuhnya dipenuhi luka. Dia tahu bahwa dia telah ditipu oleh Penatua Feng kali ini. Bahkan jika dia berhasil selamat dari hukuman surgawi, dia tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi jika dia tidak melampiaskan api jahat di tubuhnya. Mungkin, dia akan benar-benar menjadi binatang buas yang kehilangan akal sehatnya di masa depan, atau mungkin dia akan membakar dirinya sendiri sampai mati. Saat dia memikirkan hal ini, suasana hati Feng Hao langsung menjadi lebih mudah tersinggung. Matanya merah sampai agak ungu. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Melihat lapisan awan kesusahan, dia memiliki dorongan untuk menembus langit dan bumi. Aku tidak bisa mati, aku tidak bisa mati. Dengan marah menghentakkan kakinya ke tanah, dia melompat ke udara sekali lagi. Tinju dan kakinya terus mengeluarkan kekuatan yang menakutkan, menghantam awan kesusahan di sekitarnya, menghancurkannya. Setelah itu, petir yang tersebar melonjak ke dalam tubuhnya seperti air pasang, berkumpul di dalam pusaran Marsial Yuan. Energi hukuman surgawi menjadi lebih kuat. Di dalam, tujuh naga petir yang cerdas sedang berenang di lautan petir yang tak berujung, melahap energi hukuman surgawi untuk memperkuat diri mereka sendiri. Pada akhirnya, Kalamiti Dragon akhirnya muncul. Seluruh tubuhnya terkondensasi dari petir. Matanya yang putih keperakan dipenuhi dengan ketidakpedulian dan kekejaman, dan tubuhnya dipenuhi aura kehancuran yang tak ada habisnya. Seolah-olah ia adalah pembawa pesan kehancuran di dunia ini, dan tugasnya adalah menghancurkan segala sesuatu. Mengaum. Melihat kemunculan Kalamiti Dragon, mata merah Fenghou tidak memiliki sedikitpun rasa takut. Sebaliknya, dia langsung menyerang naga bencana dan mulai melawannya. Bang, bang, bang. Saat naga bencana mengayunkan ekornya dan mengayunkan cakarnya, Fenghou ditampar. Dia dipukuli dengan mengenaskan, dan tubuhnya dipenuhi luka dengan berbagai ukuran. Tidak ada satupun daging di tubuhnya yang tidak terluka. Namun, Fenghou sepertinya sudah gila, seolah dia tidak merasakan sakit di tubuhnya sama sekali. Dia masih membawa aura kejam dan menyerang naga bencana berulang kali. Dia menggunakan kedua tangan dan kakinya, seolah ingin menyeret naga bencana turun dari awan kesusahan. Pada akhirnya, naga bencana masih belum bisa menang melawan binatang buas yang tidak mengenal rasa sakit dan kelelahan ini. Ia menelan naga bencana ke dalam tubuhnya dan menjadi naga petir kedelapan di pusaran Marsial Yuan. Saat naga bencana ditelan, awan kesusahan di ruang batu juga menghilang. Aura kehancuran juga menghilang, seolah tidak terjadi apa-apa. Hah, hah. Begitu saja, Fenghou terbaring di tanah sedingin es dengan anggota tubuhnya terbuka lebar. Namun, rasa dingin di bawah tubuhnya masih belum mampu memadamkan api jahat di dalam hatinya. Sebaliknya, karena hilangnya rasa sakit, secara bertahap ia melahap sisa kesadarannya. Seolah sudah menyerah, dia hanya berbaring di tanah, menunggu kematian datang. Retakan. 1745. Setelah hukuman surgawi turun ke istana, Letian dan Fatih Wei, yang berada jauh di arah lain, juga merasakannya. Delapan hukuman surgawi, seseorang akan naik ke puncak tingkat orang suci. Setelah merasakan beberapa saat, Letian membuat penilaian yang akurat. Tiba-tiba, matanya sedikit menyipit, dan sedikit keraguan melintas di matanya. Hehe, Fatih Wei tertawa menyeramkan dan berkata, dia bahkan belum berada di puncak level Sein, tapi dia masih bisa menerobos ke tempat ini. Orang ini tidak biasa. Aku, Fatih Wei, mengakui inferioritasku. Roh-roh bawah tanah di reruntuhan kuno ini setidaknya berada di puncak tingkat Sein. Jika seseorang tidak memiliki budidaya puncak level Sein, pasti akan sulit untuk bergerak satu inci pun di tempat ini. Letian sedikit meliriknya, dan kemudian sepertinya memikirkan sesuatu. Dia mengerutkan kening dan berkata, mungkinkah itu dia? Siapa? Fatih Wei menoleh, dan sedikit keheranan melintas di wajahnya. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dengan keras dan berkata, maksudmu orang itu? Bagaimana mungkin, dia baru saja menerobos ke puncak kesengsaraan ketujuh kemarin. Ingin menerobos dalam satu hari hanyalah sebuah mimpi. Itu sama sekali tidak mungkin. Dia tidak bisa mempercayainya. Bahkan Letian tidak mempercayainya. Namun, selain Feng Hao, apakah ada orang lain yang belum mencapai puncak level Sein? Setelah Fatih Wei tenang, dia menatap Letian dan kemudian menyarankan dengan suara rendah, ayo pergi dan lihat. Oke. Letian sedikit ragu, lalu mengangguk. Melewati kesengsaraan surgawi bukanlah masalah lelucon. Jika itu benar-benar Feng Hao, dia pasti akan terluka parah setelah melewati kesengsaraan surgawi. Pada saat itu, jika dia bertemu dengan neter spirit atau orang jahat lainnya, bukankah dia akan mati secara tidak wajar di sini? Oleh karena itu, Letian secara alami tidak bisa duduk diam dan tidak melakukan apapun. Sejujurnya, selain Wei gemuk, hanya Feng Hao yang bisa membuatnya memiliki kesan baik dan memperlakukannya sebagai teman. Dia tidak tahu kenapa, tapi ketika dia berada di rumah lelang kota Tripot Timur, dia melihat barang pribadi Huangpu Hushuang di cincin Feng Hao. Oleh karena itu, dia ingin mengambil kebebasan bersamanya. Namun siapa sangka orang ini akan menjadi seperti pusaran air tak berujung yang langsung menyeretnya ke bawah. Terlalu banyak rahasia, bahkan sekarang, Letian tidak berani mengatakan bahwa dia sepenuhnya memahami Feng Hao. Setelah beberapa waktu, tatapan Letian tertuju pada kamar batu. Hanya ketika situasi di dalam sudah tenang barulah dia dan Fatih Wei perlahan mendekati kamar batu. Saudara Hao Setelah mendorong pintu batu hingga terbuka, Letian bertanya dengan sikap menyelidik. Namun, yang dia lihat adalah sepasang mata merah seperti binatang. Merah-merah seperti darah, tanpa sedikitpun kotoran. Itu dipenuhi dengan segala macam emosi negatif dan keinginan kekerasan. Hanya dengan melihat sepasang mata ini, Letian merasa Feng Hao seperti tong mesiu yang akan meledak. Dia dipenuhi dengan bahaya, dan sepertinya jika dia mendekatinya, dia akan terseret ke neraka. Ini adalah Feng Hao, Letian yakin. Namun, dia tidak tahu apa sebenarnya yang membuat Feng Hao menerobos dalam waktu sesingkat itu. Apa yang membuat Feng Hao jatuh ke kondisi seperti itu? Dia mengernyitkan alisnya, tapi tidak meninggalkan ruangan batu. Setelah menginstruksikan Fatih Wei di belakangnya, dia masuk, menutup pintu batu, dan mendekati Feng Hao. Adapun Feng Hao, sepertinya dia sudah lumpuh. Napasnya panjang dan berlarut-larut saat dia berbaring di tanah, dengan hampa mendekati Letian. Tidak ada keraguan, tidak ada keterkejutan, dan bahkan kejutan yang tidak menyenangkan di matanya. Seolah-olah dia sedang melihat orang asing. Namun, saat Letian berjarak kurang dari satu meter darinya, aroma elegan melayang ke lubang hidungnya. Segera, hal itu menyebabkan tubuhnya gemetar. Pada saat ini, mata merah tua itu sepertinya telah diaktifkan. Dari keadaan awalnya tenang, mereka langsung berubah menjadi nyala api yang berkobar dan berkobar, nyala api yang bisa membakar segalanya. Ketika dia melihat Feng Hao dalam keadaan ini, Letian secara naluriah merasa bahwa dia dalam bahaya besar. Namun, mungkin karena keyakinannya pada kekuatannya sendiri, dia tetap memilih untuk mendekatinya dan perlahan berjongkok. Mengaum. Saat Letian mendekat, aromanya menjadi lebih kuat. Feng Hao, yang awalnya seperti ikan mati, tiba-tiba meledak seperti binatang gila. Dia langsung mendorong Letian yang tak berdaya ke tanah, dan tangannya seperti cincin besi yang menahan gerakan Letian. Setiap kali Letian mengumpulkan kekuatan, kekuatan itu akan tersebar. Saudara Hao, ini aku. Aku Letian. Lepaskan aku. Letian tidak berani menatap langsung ke mata merah tua yang dipenuhi dengan keinginan tersembunyi itu, dan dia berjuang di bawah Feng Hao dengan niat untuk berjuang bebas. Tubuh Feng Hao yang seperti tungku menyebabkan Letian merasa sangat tidak nyaman, dan wajahnya yang cantik tiada taraf yang tidak kalah dengan Huang Fu Wushuang bahkan memiliki dua rona merah yang memikat. Hah, hah. Feng Hao terus terengah-engah, dan udara panas yang menyengat terus-menerus menyemprot ke wajah Letian. Seolah-olah dia sedang mencoba memastikan sesuatu. Akhirnya, Letian membuka mulutnya. Melihat dua bibir berkilau yang membuka dan menutup, dia sepertinya telah menemukan sasarannya. Di bawah tatapan heran Letian, dia menundukkan kepalanya dan menutup mulut kecilnya yang memikat. Kemudian, dia dengan keras menghisapnya, terus-menerus menuntut apa yang dia inginkan. Pada saat ini, Letian benar-benar tercengang. Dia menatap kosong ke wajah yang berjarak beberapa inci darinya dan merasakan udara panas dari mulut Feng Hao. Untuk sementara waktu, dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Sejak dia meninggalkan Sekte, dia selalu tampil sebagai laki-laki. Dia percaya bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melihat penyamarannya. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Feng Hao benar-benar telah mengetahui penyamarannya. Dia sedikit bingung. Dia belum pernah menemui hal seperti itu sebelumnya. Dia tidak tahu bagaimana menghadapinya atau bagaimana menolaknya. Tidak ada seorang pun yang berani melakukan hal tidak senonoh padanya. Namun, pada saat ini, dia sedang ditekan oleh seorang pria yang dengan ceroboh menuntutnya. Hal ini membuat kepalanya berdengung, dan dia tidak dapat bereaksi. Di saat yang sama, Feng Hao tampaknya tidak puas dengan situasi saat ini. Tangannya yang menahan pergelangan tangan Letian menempel di pakaiannya. Tanpa ragu sedikit pun, dia dengan paksa mengguncangnya. Pakaian pria Letian segera tercabik-cabik, memperlihatkan tubuhnya yang seperti giyok dewa seputih salju. Sosok montoknya terungkap sepenuhnya kepada Feng Hao. 1746 Letian tidak pernah membayangkan hal seperti itu akan benar-benar terjadi. Pada saat ini, saat dia merasakan tubuh Feng Hao yang seperti kuali panas, perasaan serupa muncul di hatinya, menyebabkan dia sedikit terengah-engah. Nafas harum terus-menerus dihembuskan dari mulut kecilnya yang memikat, sementara matanya yang sedikit menyipit dan berair sepertinya mengirimkan ajakan diam-diam. Saat dia merasakan tubuh lembutnya meluncur ke bawah tubuhnya, Feng Hao benar-benar berubah menjadi binatang buas pada saat ini. Dia mencium mulut mungilnya yang kemerahan dan memikat, sementara tangannya langsung memisahkan kaki kencang dan rampingnya. Meskipun dia masih tidak sadarkan diri, Letian sepertinya merasakan sesuatu saat ini. Ekspresi panik segera muncul di wajahnya yang cantik dan seperti perih saat dia mulai berjuang dalam upaya melepaskan diri dari belenggu Feng Hao. Meskipun dua temannya hanya Feng Hao dan si gendut di luar, dia tetap tidak ingin kehilangan kesuciannya dalam situasi yang tidak jelas seperti itu. Dia ingin meminta bantuan, tetapi dia tidak dapat melakukannya. Lagipula, dia saat ini benar-benar telanjang, dan jika Fatih Wei menerobos masuk, dia akan semakin malu melihat siapapun. Oleh karena itu, meskipun Letian sedang berjuang, dia tidak memanggil Fatih Wei di luar pintu batu. Mungkinkah dia benar-benar Master Seni Bela Diri Ilusi Ras Manusia saat ini? Pada saat ini, Letian teringat sebuah cerita. Master Seni Bela Diri Ilusi Ras Manusia sepertinya kehilangan kendali dalam keadaan tertentu. Terlebih lagi, situasi ini juga pernah dialami oleh seorang wanita di fraksinya. Namun, itu adalah sesuatu yang telah terjadi sejak lama. Ketika dia melihat situasi Feng Hao saat ini, itu sebenarnya sangat mirip dengan apa yang tercatat dalam cerita. Mengaum Namun, perjuangan dan ketidaktaatannya telah membangkitkan keliaran Feng Hao. Mata merahnya dipenuhi dengan kekejaman saat dia mengeluarkan raungan lembut. Aura mengamuk melonjak ke arah tubuh Letian, secara langsung menghancurkan sedikit kekuatan yang telah dia kumpulkan. Lalu, dia dengan paksa menabrak ke depan. Uh! Rasa sakit yang hebat di bagian bawah tubuhnya menyebabkan Letian menggigit bibir bawahnya. Matanya bergetar saat dia menutupnya. Dua aliran air mata mengalir di pipinya. Namun, pada saat ini, Feng Hao, yang sudah tenggelam dalam lautan nafsu, tidak tahu bagaimana mengasihaninya. Dia hanya tahu cara menuntut dengan gila-gilaan. Gerakan kekerasannya bahkan meninggalkan bekas yang mengejutkan di tubuh seputih salju Letian. Di luar pintu batu, Fatih Wei mengamati sekelilingnya. Baru setelah mengetahui bahwa tidak ada yang datang barulah dia kembali ke depan pintu batu. Namun, saat dia hendak membuka pintu batu itu, rangan aneh terdengar samar dari dalam, langsung menyebabkan tangannya menjadi kaku di tempat. Seolah seluruh tubuhnya tersambar petir. Dia tertegun saat itu juga dan tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Setelah sekian lama, dia akhirnya menarik tangannya dengan ekspresi heran. Dia berdiri diam di sana untuk waktu yang lama, dan matanya berkedip-kedip tak tentu. Tanpa ragu, dialah yang paling mengetahui identitas Letian. Sebagai sahabat Letian di faksi, dia tahu kepribadian Letian lebih baik. Oleh karena itu, ketika Letian kembali dan berkata bahwa dia ingin memperkenalkan seorang teman kepadanya, Fatih Wei sedikit terkejut. Namun, dia tidak memikirkan masalah ini saat itu. Lagipula, dengan kemampuannya, dia memiliki status yang cukup tinggi di faksinya sendiri. Dia adalah eksistensi yang menikmati perlakuan dipuja. Sangat sulit menemukan seseorang yang dapat menarik perhatiannya di dunia ini. Namun, pada saat ini, meskipun dia tidak masuk, suara samar yang datang dari dalam membuat dia tahu apa yang terjadi di dalam. Fatih Wei tidak berpikir untuk menyela dia. Alasan utamanya adalah dia memahami Letian dengan sangat baik. Selain itu, dari sudut pandangnya, bahkan jika Feng Hao telah menembus puncak alam suci, sangat mustahil baginya untuk memaksa Letian. Jika dia masuk sekarang dan mengganggunya, dia pasti akan hancur setelahnya. Berpikir ke sana, Fatih Wei tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia menjauhkan diri dari pintu batu dan bertindak sebagai penjaga tidak terlalu jauh dari pintu batu. Namun, ekspresi wajah gemuknya menjadi semakin aneh. Dia memikirkan betapa besarnya badai yang akan terjadi jika berita ini menyebar. Semakin dia memikirkan konsekuensi dari masalah ini, semakin ekspresinya menjadi menggugah pikiran. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, kesadaran Feng Hao perlahan pulih. Hal pertama yang ia rasakan adalah sentuhan lembut dan halus di tubuhnya. Dia terkejut. Dia masih samar-samar mengingat bahwa Penatua Feng telah bersekongkol melawannya. Kemudian, Huangfu Ushuang ingin menghancurkan dirinya sendiri dan dia melarikan diri. Setelah itu, dia jatuh ke dalam kekacauan setelah hukuman surgawi dan kehilangan kendali atas tubuhnya. Sampai sekarang, dia mencoba yang terbaik untuk mengingat apa yang telah terjadi. Dia sepertinya mendengar suara yang familiar. Segera, Feng Hao dengan ganas membuka matanya. Di bawahnya, wajah yang sangat familiar dan cantik yang sangat familiar terungkap di depannya. Seketika, dia melompat seolah-olah dia tersengat listrik. Terlebih lagi, dia menjauhkan diri darinya. Ada tubuh indah yang bisa menumbangkan semua makhluk hidup. Dia seperti sebuah karya seni. Lekuk tubuhnya berada di tempat yang tepat dan tidak ada yang bisa menemukan satu pun kekurangan pada dirinya. Dia sangat cantik hingga mencekik. Namun, saat ini, banyak bekas pencekikan di tubuh cantiknya. Merah, hijau dan putih saling terkait. Selain itu, wajahnya yang cantik dipenuhi kelelahan. Ekspresinya seperti anak kucing yang terluka, menyebabkan seseorang memiliki keinginan untuk melindunginya dari lubuk hatinya. Letian, dia sebenarnya seorang wanita. Feng Hao sedikit tercengang. Mulutnya terbuka lebar dan dia lupa menutupnya. Memang saat pertama kali mereka bertemu, dia sudah mencium aroma unik seorang wanita dari jarak yang begitu dekat. Saat itu, dia tidak terlalu memperhatikannya, tapi sekarang, dia merasa seolah tiba-tiba menyadari sesuatu. Letian memang terlalu cantik. Bahkan jika dia muncul dalam tubuh seorang pria, dia tetap sangat cantik. Wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya tersipu malu dan tidak berani membandingkannya. Pada saat ini, setelah melepaskan penyamarannya, dia menjadi lebih cantik. Kecantikannya agak menggetarkan jiwa. Dia tidak kalah sedikitpun dengan tubuh Wang Fu Hushuang, dan dia bahkan memiliki aura murni. Letian seperti perinakal yang jatuh ke dunia fana. Dia nakal dan bertindak sesuka hatinya. Tapi saat ini, dia sedang tidur nyenyak. Wajahnya agak tenang, dan itu menambah sedikit kesucian pada dirinya. Tidak heran. 1747 Feng Hao tercengang. Dia tidak menyangka Letian adalah seorang wanita. Namun, situasi saat ini memberitahunya bahwa dia telah melakukan sesuatu yang sangat di luar batas terhadap Letian. Dia bisa membayangkan betapa kejam dan tanpa ampunnya dia ketika dia kehilangan akal sehatnya dan dalam keadaan mengamuk. Dia bisa melihat semua ini dari bekas luka yang belum hilang di tubuh Letian. Segera, senyuman pahit terlihat di sudut mulutnya. Semua ini disebabkan oleh situa bangka itu, Pena Tuafen. Sekarang, bagaimana aku harus hidup? Situasi saat ini sangat jelas. Letian pasti sudah menebak bahwa dia lah yang telah menarik hukuman surgawi, dan dengan demikian bergegas mendekat. Hebat! Letian datang untuk menyelamatkannya karena kebaikan, namun dia telah melakukan hal yang sangat keji. Jangankan Letian bersedia memaafkannya, bahkan dia sendiri pun tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri. Meskipun Letian memiliki lidah yang fasi, ingatannya tentang kepribadiannya yang ceria dan beruntung masih segar dalam ingatannya. Sekarang dia tahu bahwa Letian adalah seorang wanita, dia merasa kepribadian Letian sangat mengemaskan dan ceria. Bahkan bisa dikatakan dia nakal dan nakal. Sederhananya, dia seperti anak kecil yang belum tumbuh dewasa, lugu dan murni. Mudah untuk membayangkan ekspresi seperti apa yang akan muncul di wajah gadis-gadis yang pernah diejek Letian sebelumnya, dan jika mereka tahu bahwa Letian adalah seorang wanita. Namun, gadis yang murni dan polos telah jatuh ke tangan jahatnya, menyebabkan Feng Hao merasa lebih bersalah dan menyesal. Sai, setelah merenung sejenak, Feng Hao menghela nafas lembut saat tatapan bingung melintas di matanya. Pada akhirnya, dia mengeluarkan satu set pakaiannya dan dengan hati-hati menutupi tubuh Letian dengan itu. Baru setelah itu dia mengeluarkan satu set pakaian lagi dan mengenakannya. Desis mendesis. Sambil berpikir, rumput abadi dewa petani di panduan pengobatan dewa petani mulai bergoyang di tubuhnya. Sinar energi obat yang bersinar mulai menyebar dan memercik ke tubuh Letian seperti gerimis. Energi obat meresap ke dalam tubuhnya dan dengan cepat menyembuhkan berbagai luka dan bekas luka di tubuhnya. Feng Hao tidak memilih untuk melarikan diri. Hati nuraninya tidak mengizinkannya melakukan hal itu. Dia merasa bahwa dia harus menunggu Letian bangun sebelum mengambil keputusan. Hmm. Seolah dia merasakan hawa dingin di tubuhnya, Letian dengan manis mengerutkan hidungnya yang seperti batu giok dan mengerang malas. Meregangkan tubuhnya, lengannya yang seperti akar teratai serta kakinya yang ramping dan kencang keluar dari balik pakaiannya. Seluruh tubuhnya dipenuhi kecantikan yang kabur dan berantakan. Meskipun tidak terlihat, itu sangat memikat, menyebabkan Feng Hao menatapnya dengan linglung. Tidak bisa mendapatkan kembali kesadarannya, napasnya tanpa sadar menjadi lebih cepat. Dalam sekejap, Letian sepertinya terbangun dari linglungnya. Segera, pinggang awalnya yang terentang membeku di tempatnya. Setelah itu, dia membuka matanya, hanya untuk melihat Feng Hao menatapnya dengan linglung. Seketika kejadian yang terjadi sebelumnya membanjiri pikirannya. Dengan suara mendengung, dia merasa sedikit pusing. Wajah cantiknya sekali lagi memerah dengan warna merah tua yang menyakitkan. Begitu saja, dia kehilangan tubuh putih bersihnya. Semua ini seperti mimpi buruk, tidak nyata. Namun, masih ada bekas luka di tubuhnya yang mengingatkannya bahwa semua ini sudah terjadi. Saya. Saat dia menatap sepasang mata yang terus berubah, Feng Hao juga sadar kembali. Dia tidak berani menatap lurus ke arahnya, dan menundukkan kepalanya. Mulutnya terbuka, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Setelah melakukan hal seperti itu, dia tidak meminta maaf. Sebaliknya, dia ingin Letian memukul dan mengamuknya. Hanya dengan begitu rasa bersalah di hatinya bisa diringankan. Orang malang itu. Saat dia menatap Feng Hao, yang berdiri di depannya seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan, menunggu untuk dimarahi, Letian segera mengertakkan giginya, sementara kemarahan melonjak di matanya. Bang! Kakinya yang seputih salju dan ramping terayun keluar, langsung membuat Feng Hao terbang. Feng Hao menabrak dinding batu di seberangnya, sebelum mendarat dengan keras di tanah. Bajingan ini, dia masih ingat persis bagaimana dia memperlakukannya tadi. Namun, saat dia berdiri, angin dingin bertiup ke seluruh tubuhnya, mengingatkannya bahwa dia saat ini telanjang bulat. Dia awalnya ingin menyerang ke depan dan menendangnya dengan keras, tapi dia segera menarik kembali kakinya, yang sudah setengah jalan, dan dengan cepat mengeluarkan satu set pakaian pria dan segera memakainya. Baru pada saat itulah dia berhasil menutupi tubuhnya yang sudah lama terbuka. Saat dia menatap Feng Hao, yang terbatuk ringan saat dia merangkak, wajah cantik Letian berganti-ganti antara hijau dan putih. Saat ini, emosi di hatinya sangat rumit, dan dia bahkan merasa sedikit berkonflik. Tanpa ragu, jika ada orang lain yang melakukan hal seperti itu padanya, dia pasti akan menghancurkan orang itu sampai mati. Faktanya, dia bahkan akan mencabut dukungan orang itu. Namun, orang ini pastilah Feng Hao, salah satu dari dua teman terdekatnya di dunia ini. Ini membuatnya agak ragu-ragu, dan dia tidak sanggup membunuhnya. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada Anda, dan Anda harus menjawabnya dengan jujur. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Letian tidak bergerak. Sebaliknya, dia membuka mulutnya dan bertanya pada Feng Hao. Le, Nona, tolong bicara. Ekspresi Feng Hao sedikit tidak nyaman saat dia berbicara. Dia masih tidak berani menatap matanya. Selain energi ilahi bela diri kekosongan di tubuhmu, apakah ada jenis energi lain? Energi hukuman surgawi. Mata Letian berkedip-kedip dengan cahaya yang tak terlukiskan saat dia mengamati setiap perubahan di wajah Feng Hao. Inilah yang sebenarnya dia rasakan setelah melakukan kontak dekat dengan Feng Hao. Namun, dia masih belum berani mempercayainya dan ingin memastikannya. Feng Hao tertegun sejenak sebelum dia segera mengerti. Setelah sedikit ragu, di bawah tatapan penuh perhatian Letian, dia sedikit menganggupkan kepalanya dan mengakuinya. Terkesiap. Bahkan dengan temperamen Letian, dia tidak bisa menahan nafas saat ini. Mata indahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Energi hukuman surgawi adalah kehendak destruktif langit dan bumi. Itu mewakili bentuk kehancuran paling murni yang dapat menghancurkan apapun di dunia. Energi semacam ini sebenarnya bisa ditahan oleh tubuh manusia. Mengerikan hanya dengan memikirkannya saja. Namun, Letian tidak meragukan kata-kata Feng Hao saat melihat ekspresi seriusnya. Dia sepertinya memikirkan hal lain. Dia menyipitkan matanya dan bertanya lagi, Apakah kamu memahami suatu jenis jalur sirkulasi ini? Feng Hao ingin mengatakan bahwa ini sudah menjadi pertanyaan kedua, tetapi dia menelan kata-katanya ketika mengingat apa yang baru saja terjadi. Lalu, dia menganggup lagi. Jalan, yang kamu pahami sangat istimewa. Letian sedikit gelisah ketika dia memikirkan ilusi bahwa Feng Hao telah menjadi satu dengan langit dan bumi ketika dia menerobos. Saya memahaminya secara kebetulan. Saya hanya beruntung. Feng Hao tersenyum malu dan tidak menjelaskan terlalu banyak. Huff! 1748 Setelah menandatangani perjanjian tidak adil yang tak terhitung jumlahnya, Feng Hao tersenyum pahit saat dia mengikuti Letian keluar dari kamar batu. Bisakah dia berpura-pura tidak terjadi apa-apa? Feng Hao tersenyum pahit di dalam hatinya. Saat dia melihat punggung Letian, ekspresi rumit muncul di matanya, tetapi sebagian besar dipenuhi rasa bersalah. Bisakah Letian benar-benar berpura-pura tidak terjadi apa-apa? Namun, Feng Hao saat ini tidak bisa membuka mulut untuk bertanya. Dia hanya bisa bertindak sesuai keinginan Letian. Semuanya berjalan seperti biasa, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Fiu! Setelah menghembuskan napas ringan, Feng Hao mengangkat kepalanya dan melihat bahwa Fatih Wei sedang menatap mereka berdua dengan tatapan yang sangat aneh. Terutama ketika dia melihat Feng Hao, sedikit kekaguman muncul di mata kecil itu. Segera, sudut mulut Feng Hao sedikit bergerak. Hal semacam ini tidak bisa disembunyikan dari Fatih Wei. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Fatih Wei sebenarnya lebih terkejut darinya. Dia memandang Bu Fang seolah sedang melihat monster. Setelah melakukan itu pada Letian, dia benar-benar bisa keluar hidup-hidup. Sungguh tidak mudah. Mata Fatih Wei dipenuhi kesedihan. Dia teringat ada seorang pria yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Hanya karena dia menggoda Letian, akhir hidupnya sangat menyedihkan. Kaki ketiganya langsung lumpuh di tempat. Sejak kejadian itu, di dalam vaksi mereka, tidak ada yang berani memprovokasi iblis kecil ini. Ramuan menyihir macam apa yang kamu berikan padanya. Fatih Wei mau tidak mau bertanya. Segera, Letian, yang sudah berjalan dalam jarak tertentu, tiba-tiba berhenti. Dia tiba-tiba menoleh dan menatap Fatih Wei dengan mata menyipit, menyebabkan Fatih Wei merasakan hawa dingin di punggungnya. Fatih Wei tanpa sadar bersembunyi di balik Feng Hao. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku tidak tahu apa-apa. Aku hanya melihat pemandangan tadi. Fatih Wei mengangkat kedua tangannya sebagai tanda menyerah dan bersumpah dengan sungguh-sungguh. Saya harap begitu. Letian menyipitkan matanya dan memberinya pandangan penuh arti. Dia kemudian melanjutkan berbalik, saya merasa banyak orang berkumpul di tempat yang sama. Ayo pergi dan lihat. Fiuh. Pada saat ini, Fatih Wei akhirnya menghela nafas lega. Unggungnya juga basah oleh keringat dingin. Dia sangat takut Letian akan membunuhnya untuk tutup mulut. Tak perlu dikatakan lagi, dengan kepribadian Letian, kemungkinannya sangat tinggi. Ayo pergi. Melihat jempol diam Fatih Wei, Feng Hao menggelengkan kepalanya. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman pahit saat dia segera mengikutinya. Kalau bisa, dia berharap semua itu tidak terjadi. Kalau tidak, dia tidak akan berada dalam situasi seperti itu. Bahkan jika dia berbicara, dia tidak akan dapat menemukan topik yang sama. Sepanjang perjalanan, mereka bertiga terdiam. Kadang-kadang, orang-orang melewati mereka, tetapi ketika mereka melihat bahwa itu adalah Wei gemuk dan Letian, mereka memilih untuk menghindarinya. Oleh karena itu, mereka tidak mengalami konflik apapun selama ini. Tentu saja semua itu didasari oleh tidak adanya persaingan. Begitu target bersama muncul, tidak ada yang akan menunjukkan belas kasihan. Ini adalah sesuatu yang sangat jelas bagi Feng Hao dan dua orang lainnya. Oleh karena itu, meskipun ada orang yang ingin datang dan memulai percakapan dengan mereka, mereka akan memilih untuk memperlakukan mereka dengan dingin dan mengabaikannya. Ketika yang terakhir merasa bahwa mereka sedang mencari masalah, mereka juga akan mundur karena malu. Sepanjang jalan, tatapan Feng Hao terus-menerus menyapu sekelilingnya, seolah sedang mencari sesuatu. Seiring berjalannya waktu, kerutan di dahinya menjadi semakin dalam. Bola kecil itu hilang. Dia tidak tahu bagaimana bola kecil itu bisa menghilang. Setelah menyempurnakan Radians dan Darkness Saint Crystals, dia mengalami kebingungan. Akibatnya, dia tidak dapat mengingat apa yang terjadi saat itu. Tapi sekarang, setelah bangun, Feng Hao terkejut menemukan bahwa bola kecil itu tidak kembali setelah masalah selesai seperti biasanya. Dengan kata lain, bola kecil itu hilang. Feng Hao tidak akan percaya bahwa bola kecil itu hilang dengan sendirinya, jadi pasti ada alasan yang dia tidak mengetahuinya. Mungkinkah dia mati di bawah hukuman surgawi? Begitu dia memikirkan kemungkinan ini, Feng Hao menggelengkan kepalanya dan menyangkalnya. Dia tidak percaya bahwa bola kecil itu akan dengan mudah dihancurkan oleh hukuman surgawi. Namun karena saat itu bola kecil dalam keadaan melemah, kemungkinan hal tersebut masih ada. Oleh karena itu, Feng Hao masih sedikit khawatir. Namun, dengan sangat cepat, dia memikirkan kotak hitam kecil misterius di dalam ring. Jika deskripsi bola kecil itu benar, selama dia benar-benar memahami kekuatan ilusi, dia akan bisa membukanya. Dan dari apa yang terjadi, kemungkinan besar keberadaan bola kecil itu ada kaitannya dengan kotak hitam kecil misterius itu. Mungkin, kemungkinan besar dia bisa melihat bola kecil itu lagi setelah membuka kotak hitam kecil itu. Namun, jelas ini bukan saat yang tepat untuk membuka kotak itu. Saat ini, dia ingin menyimpannya sebagai kartu truf dan menunggu waktu yang tepat untuk menggunakannya. Kuharap tidak apa-apa. Feng Hao menghela napas ringan. Kali ini, dia memang menderita karena penatua fen. Segala sesuatu yang terjadi di luar kendalinya. Terlebih lagi, dia sama-sama ringat bahwa Huang Fu Hushuang telah memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Ini bukanlah hal biasa. Dari kata-kata letian dan situasi saat ini, Feng Hao menyimpulkan bahwa asal usul Huang Fu Hushuang benar-benar di luar imajinasinya. Mungkin, dia adalah salah satu dari dua pembangkit tenaga listrik dari dunia penglai. Jika Huang Fu Hushuang benar-benar mati karena dia, tidak sulit membayangkan bagaimana kedua pembangkit tenaga listrik itu akan melepaskannya begitu saja. Belum lagi dia baru mencapai puncak alam suci, bahkan jika dia memiliki prestasi yang lebih tinggi, kemungkinan besar dia tidak akan menandingi kedua pembangkit tenaga listrik itu. Bagaimanapun, kedua raksasa ini adalah asal-muasal misteri, perwakilan keajaiban, keberadaan yang bahkan bisa membuat yang maha tinggi menderita di zaman kuno. Bagi Feng Hao, mereka seperti gunung tinggi yang puncaknya tidak dapat dilihat sekilas, dan dia hanyalah seekor semut di kaki gunung. Oleh karena itu, dia hanya bisa berdoa agar tidak terjadi apa-apa pada Huang Fu Hushuang. Jika tidak, bukan hanya dia, tetapi ras manusia mungkin juga akan musnah. Fatih Wei mengikuti di samping Feng Hao. Dia awalnya bersemangat dan ingin menanyakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat Feng Hao sedang berpikir keras, dia ingin berbicara beberapa kali, tetapi pada akhirnya, dia menahan diri. Ini adalah orang yang aneh. Fatih Wei sangat tertekan. Orang-orang biasa, bahkan kekuatan puncak, akan mencoba yang terbaik untuk menjilat dan mengikatnya setelah melihat kemampuannya. Namun, selain pria ini, dia bahkan tidak mendengar satu kata pun yang baik, apalagi menjilatnya. 1749 Di kedalaman istana kuno, ada sebuah alun-alun yang luas. Di tengah alun-alun, ada sebuah altar batu. Di atas altar, ada sebuah tablet yang mengjulang tinggi hingga ke awan. Tablet itu berbentuk belah ketupat dan memiliki enam sisi. Warnanya hitam dan tampak seperti bintang di alam semesta. Sekilas saja akan membuat seseorang merasa seolah-olah pikirannya sedang dilahap. Pada tablet yang lebar, keenam sisinya sesekali berkedip dengan cahaya yang berkilauan, memperlihatkan beberapa pola yang tidak jelas dan misterius yang sulit untuk dipahami. Itu sangat misterius. Tanpa terasa, tablet itu mengeluarkan fluktuasi yang membuat jantung berdebar-debar. Itu dipenuhi dengan persona kuno dan perubahan-perubahan, menyebabkan pikiran seseorang menggigil. Ini mungkin tempat di mana kekuatan besar mempersembahkan korban ke surga. Hal itu terlihat dari tata ruang di sekitarnya. Oleh karena itu, bahkan setelah ribuan tahun, tempat ini masih ada dan belum hancur oleh waktu. Saat ini, ada ratusan roh yin berkumpul di alun-alun besar ini. Di antara mereka, yang paling menarik perhatian adalah roh yin raksasa di bawah altar. Seluruh tubuhnya mengalir dengan kilau dingin dan suram, seolah-olah dia mengenakan baju besihin. Tinggi tubuhnya hampir 3 meter, dan tampak seperti dewa kematian. Roh yin ini jauh lebih tinggi daripada roh yin biasa. Ia hampir mengembun menjadi bentuk manusia, dan tubuhnya tampak kokoh. Berbeda dengan roh yin lain di sekitarnya, meski juga menunjukkan tanda-tanda mengeras, tubuh mereka masih berbentuk kabut. Mereka tampak seperti hantu dalam legenda. Dilihat dari posisinya, roh yin yang tinggi ini sungguh luar biasa. Itu pasti salah satu roh yin terkuat. Jika sampai meletus pasti akan sangat mengejutkan. Di sekitar roh yin ini, ada banyak peninggalan kuno. Tulang-tulangnya sudah tua dan redup, tapi masih berdiri di alun-alun ini. Jumlah mereka sebenarnya sama dengan jumlah roh yin di alun-alun. Jelas sekali, orang-orang ini pastilah penjaga kekuatan besar yang menjaga altar ini. Sulit membayangkan betapa mengerikannya budidaya orang-orang yang menjaga tempat ini di era mitologi. Tidak mengherankan jika setelah bertahun-tahun, meski telah membusuk, roh yin yang lahir dari yin ki tetaplah luar biasa. Bahkan yang terlemah pun lebih kuat dari yang ditemui Feng Hao di ruang batu. Saat ini, ada banyak noda darah di tanah di alun-alun. Anggota badan yang patah terlihat di mana-mana. Sepertinya mereka langsung terkoyak. Penampilan mereka tidak dapat lagi dibedakan. Itu hanya setumpuk daging cincang. Terbukti, meski para penjaga ini telah meninggal dunia, wasiat mereka masih tertinggal pada roh yin yang menjaga altar. Siapapun yang berani mendekati mereka akan dicabik-cabik dan dihancurkan tanpa ampun. Di kejauhan sudah puluhan orang berkumpul. Mereka bersembunyi di pojok, tidak berani memasuki area alun-alun. Terbukti, mereka yang impulsif sudah tewas seketika. Di saat yang sama, apa yang terjadi saat itu telah mengejutkan mereka. Oleh karena itu, mereka memilih untuk bersembunyi dan mengamati untuk sementara. Pada saat ini, pandangan mereka semua terfokus pada altar di tengah alun-alun, pada monumen yang sangat mengejutkan. Mata mereka berkedip-kedip dengan segala jenis cahaya. Tanpa terkecuali, mereka semua ingin mendapatkan monumen ini. Itu karena ada pilar cahaya yang sangat menyilaukan yang keluar dari atas monumen, langsung menembus langit. Kemungkinan besar inilah alasan utama mengapa domain panjang umur berada dalam kondisi seperti itu. Makanya, mereka berani menyimpulkan bahwa rahasia umur panjang tersembunyi di monumen ini. Dalam kurun waktu ini, banyak sekali orang yang datang ke sini. Namun, mereka yang menerobos ke sekitar alun-alun sudah menjadi tumpukan daging cincang. Oleh karena itu, orang-orang yang datang kemudian memilih untuk berhenti setelah mencium bau darah yang kental di alun-alun. Mereka hanya bisa menatap monumen yang menjulang tinggi itu dari jauh dan menghela nafas tanpa daya. Hingga saat ini, tak satupun dari puluhan orang yang datang ketugu tersebut bisa melihatnya. Mereka tidak dapat memahami kedalaman pola pada monumen tersebut. Harta ilahi ada tepat di depan mereka, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Perasaan yang sangat tidak nyaman, dan membuat mereka merasa sangat tertekan hingga ingin muntah darah. Namun, mereka juga tahu bahwa itu tidak ada gunanya meskipun mereka impulsif. Lebih baik mereka tenang dan memikirkan tindakan balasan untuk membunuh Roh Yin ini. Namun, situasi saat ini berbeda. Mereka masih bisa memilih untuk bersekutu sementara satu sama lain saat mereka berada di lembah, tapi mereka tidak bisa melakukannya di sini. Karena kemenangan atau kekalahan akan ditentukan dalam sekejap, dan tak satupun dari mereka menginginkan orang luar untuk masuk dan mendapatkan harta surgawi di dalam monumen. Oleh karena itu, pihak Kam juga sangat jelas mengenai hal ini. Bahkan, mereka saling mengamati. Jika seseorang memilih untuk menerobos masuk ke alun-alun, yang harus mereka lakukan bukanlah membantu, tetapi menghalangi mereka. Justru karena mereka memahami hal ini maka tidak ada seorang pun yang mengambil risiko untuk menerobos masuk. Terkadang, manusia lebih mematikan daripada Rohyin. Siapa yang berani mengatakan bahwa mayat yang terpotong-potong di alun-alun dibunuh oleh cakar Rohyin? Tak lama kemudian, sesosok tubuh anggun dan seorang lelaki tua berkulit kemerahan tiba di pinggir alun-alun. Itu adalah Huang Fu Hu Shuang dan lelaki tua misterius yang mahir dalam formasi rune. Saat ini, wajah cantik Huang Fu Hu Shuang sama sekali tidak berlumuran darah. Dia pucat seperti selembar kertas, dan dia tampak dalam kondisi agak sakit-sakitan. Terlebih lagi, ada sedikit ketidakpedulian dan sikap dingin di matanya yang indah. Seiring dengan kedatangannya, suhu di sekitar turun dengan cepat, dan itu menyebabkan semua orang di sekitar memandangnya dengan kaget. Dengan intuisi mereka, mereka secara alami dapat menentukan bahwa sesuatu pasti telah terjadi, atau seseorang telah menyerang Huang Fu Shuang. Bukan tidak mungkin. Jadi, ketika mereka berdua tiba, orang-orang di sekitar takut mereka akan menyinggung perasaan mereka dan mendapat masalah. Karena itu, mereka semua memilih untuk menghindarinya. Namun, Huang Fu Shuang tidak memperhatikan hal ini. Dia jelas tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Matanya terfokus sepenuhnya pada monumen di altar di tengah alun-alun. Sesaat kemudian, dia menoleh dan menatap lelaki tua kemerahan itu. Orang tua itu sedikit menganggupkan kepalanya, dan Huang Fu Shuang mengabaikan semua orang di sekitarnya dan benar-benar berjalan menuju altar. Pada saat yang sama, sosoknya menjadi agak halus, seolah-olah dia adalah segumpal angin. Dia dengan gesit menghindari serangan roh-roh yin itu, berubah menjadi bayangan yang melayang, dan langsung menyerbu menuju altar. 1750 Perubahan yang tiba-tiba menyebabkan orang-orang di tepi alun-alun menjadi sangat ketakutan. Bahkan ada beberapa yang mau tidak mau mengejar mereka. Ah! Beberapa saat kemudian, jeritan menyedihkan terdengar. Beberapa orang itu langsung tercabik-cabik oleh roh yin. Organ dan usus mereka berserakan di tanah. Itu adalah kematian yang menyedihkan. Pada saat ini, Huang Fu Wushuang dan tetua berwajah merah telah mendekati altar di tengah alun-alun. Wow! Roh yin raksasa yang berdiri di bawah altar tiba-tiba membuka matanya. Sepasang mata sedingin es yang dipenuhi dengan niat membunuh menatap penyusup di depannya. Aura yang sangat dingin hingga bisa membekukan darah seseorang menyebar dari tubuhnya yang besar, menyebabkan rasa dingin menyebar ke segala arah. Bahkan jika roh yin ini belum mencapai setengah langkah alam kaisar bela diri, setidaknya itu adalah eksistensi yang telah menyentuh ambang alam kaisar bela diri. Selain kaisar bela diri setengah langkah, tidak ada yang berani menentangnya. Namun, tidak ada sedikitpun rasa takut di mata Huang Fu Wushuang. Dengan tatapan dingin, dia praktis mengabaikan keberadaan roh yin dan menyerang ke depan tanpa ada niat untuk menghindar. Sekaranglah waktunya. Ketika serangan roh yin hendak mendarat, mata tetua berwajah merah di belakang Huang Fu Wushuang tiba-tiba meledak dengan cahaya terang. Dia menginjak kakinya dan susunan misterius menyelimuti dirinya dan Huang Fu Wushuang di dalamnya. Desir. Di bawah pengawasan orang banyak, keduanya langsung menghilang ke udara. Serangan roh yin meleset dan menghantam tanah, mengeluarkan suara yang memekatkan telinga. Meski tanahnya tidak retak, semua orang bisa merasakan getaran di bawah kaki mereka. Dari sini terlihat betapa kuatnya roh yin ini. Mereka di sana. Mereka yang bermata tajam langsung menyadari jejak Huang Fu Wushuang dan lelaki tua itu, dan mereka langsung berteriak ketakutan. Karena keduanya sebenarnya telah melompati roh bawah dan langsung muncul di altar pengorbanan. Pada saat ini, Huang Fu Wushuang bahkan meletakkan telapak tangannya yang berwarna putih giok di atas tablet batu yang mengalir dengan cahaya berkilau. Desir. Setelah telapak tangannya menyentuh tablet batu, dia menghilang ke udara. Kemudian, tetua berwajah merah juga melakukan hal yang sama. Telapak tangannya menyentuh loh batu dan menghilang dari pandangan semua orang. Aduh! Segera, neter spirit di bawah altar melolong sedih. Itu sangat tajam dan menyebabkan rasa sakit pada gendang telinga seseorang. Beberapa orang bahkan mengeluarkan darah dari sudut telinganya. Brengsek! Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hati ketika mereka menyaksikan keduanya menghilang dari altar. Semua usahanya sia-sia. Saat mereka hendak menyerah, mereka melihat pilar cahaya yang dipancarkan dari atas tablet batu belum menghilang. Segera, ekspresi ragu muncul di mata banyak orang. Jika Huang Fu Wushuang telah mengambil harta karun itu, maka pilar cahaya yang membentuk domain panjang umur pasti akan lenyap. Namun, fakta bahwa pilar cahaya masih ada berarti Huang Fu Wushuang belum mendapatkannya. Mungkinkah ada ruang di dalam tablet batu itu? Orang-orang di sini memang berpengalaman dan berpengetahuan luas. Banyak orang cerdik mulai curiga. Kalau tidak salah, tempat ini pernah disegel, itulah sebabnya tidak bisa dibuka. Sekarang kekuatan segelnya telah hilang, reruntuhan ini sekali lagi terlihat terang. Seorang lelaki tua berambut putih bergumam pelan saat matanya berkedip dengan cahaya aneh. Jika itu masalahnya, maka loh batu di atas altar mungkin merupakan fondasi dari kekuatan besar ini. Tempat semacam ini ada di banyak kekuatan puncak, dan diciptakan oleh banyak pendahulu yang menghabiskan seluruh hidup mereka untuk menciptakannya. Setelah memikirkan hal ini, mata orang-orang yang awalnya berencana untuk menyerah langsung dipenuhi dengan secerca harapan. Banyak orang sudah mulai menuju altar, berniat memasuki ruang di dalam tablet batu. Jelas, akan ada banyak harta karun di dalamnya. Apalagi semuanya berasal dari zaman kuno. Salah satu dari mereka dapat digunakan sebagai fondasi. Dengan sangat cepat, hal aneh terjadi. Setelah banyak orang bergabung untuk membunuh neterspirit, neterspirit serupa lainnya lahir hampir secara instan. Jumlah neterspirit di alun-alun tidak berkurang sama sekali. Mereka yang menyerbu ke ruang angkasa praktis semuanya terbunuh dan hancur berkeping-keping. Adegan itu sangat berdarah. Hanya beberapa orang yang memanfaatkan kekacauan itu untuk menyerbu ke altar dan menghilang ke dalam loh batu. Ya Tuhan, mungkinkah ada arrai besar spiritual primordial di sini? Melihat pemandangan tersebut, sosok generasi tua langsung berseru dengan suara gemetar. Nada suaranya dipenuhi rasa tidak percaya dan kaget. Yang disebut arrai besar spiritual primordial adalah barang langka. Bahkan banyak kekuatan puncak di penglai mungkin tidak memilikinya. Ini karena susunan kuno ini dapat mengumpulkan semua energi spiritual antara langit dan bumi. Ini juga merupakan salah satu kartu truf terakhir yang memungkinkan kekuatan besar berkembang dalam waktu yang lama. Bisa dibayangkan betapa besar keuntungan yang dimiliki suatu kekuatan jika memiliki formasi seperti itu. Energi spiritual tidak akan pernah kering dan akan selalu berada pada kondisi terpadatnya. Tempat ini jelas terpisah dari langit dan bumi. Namun, formasi jiwa purba masih memainkan perannya dan mengumpulkan semua energi yin di reruntuhan. Itulah mengapa situasi aneh muncul. Baru sekarang mereka tiba-tiba teringat mengapa Huang Fu Hushuang dan lelaki tua dengan wajah merah menyala tidak memilih untuk menyerang ketika mereka menyerang. Sebaliknya, mereka mengandalkan berbagai kartu truf untuk menghindar. Alasannya jelas, itu karena jumlah neterspirit tidak berkurang. Dengan sangat cepat, tangisan menyedihkan di alun-alun berhenti. Lebih dari separuh orang di sekitar telah meninggal dan hanya sedikit orang yang berhati-hati yang selamat. Setelah itu, ada banyak sekali orang yang menyerbu dan ada juga orang yang menyerbu masuk. Tragedi terus terjadi. Tidak ada yang bisa menahan godaan semacam ini. Semua orang menajamkan kepala mereka dan ingin menyerang. Namun, dalam situasi di mana ada arai besar spiritual primordial, tidak peduli berapa banyak orang yang masuk, mereka akan dihancurkan dan jumlah neterspirit tidak berkurang sama sekali. Ketika Feng Hao, Le Tian, dan Fatih Wei bergegas mendekat, bau darah yang pekat menyerang wajah mereka, menyebabkan mereka bertiga sedikit mengernyit. Hati-hati, primordial spiritual Grand Array telah dipasang di alun-alun itu. Dari jauh, Fatih Wei hanya melihatnya sekilas, lalu dia memperingatkan dua orang di sampingnya dengan suara rendah. Ekspresi Le Tian tidak berubah, ekspektasinya. Adapun Feng Hao, dia memiliki ekspresi kosong saat dia melihat Fatih Wei. Wei gemuk sedikit terkejut. Setelah melirik Le Tian, dia juga menjelaskan, sederhananya, neterspirit di alun-alun itu tidak ada habisnya. Jadi, kita harus langsung menyerang dan memasuki tempat itu. Apakah kamu mengerti?